Tapi kalau aku pusing, aku mau yang enak aja 8 gelas ya Daripada mikir kebutuhan air jadi demam ya kan Mending langsung 8 gelas aja Mending langsung 8 gelas aja gitu ya Untuk teman-teman kita yang ada di Gria PMI Nah, seperti biasa Ini awal bulan ya, awal bulan banget nih Masih habis 5 gaji 5 gaji gak sih dok? Membayar gaji Membayar ya Oke Kali ini teman ngobrol saya ada dari Teman-teman FKUNS ya, betul Ada dokter Aniva dan juga Saskia, hai dok Halo mbak Kamu yang sebelah sini nanti kalau gak kuat, langsung kabur aja Oke Gak ya Nah, ini dok Ini kan kita mau bahas tentang tren konsumsi minuman manis nih Apalagi kan Kayaknya semakin marak gitu loh Dimana-mana tuh kayak jual minuman-minuman yang Mengandung gula berlebih atau manis banget gitu kan Kayak saya kalau misalkan ngaca gitu tuh Saya takut kalau kena diabetes Gak ya, tapi kali ini gak mau bahas soal saya Mau bahasnya soal minuman kekinian Jadi yang mau saya tanyakan nih dok Pertama nih Sebenernya dalam satu hari Kebutuhan air kita itu berapa sih dok Dokter Aniva dulu deh Ijin jawab ya Oke Jadi kalau misalnya sesuai Yang kita pelajari nih ya Jadi tuh Sebenernya ada rumusnya mbak Oh ada rumusnya Iya bener, jadi tuh kalau misalnya kebutuhan air sehari-hari Itu tuh kalau di rumus itu 1.500 mili 1.500 mili Ditambah 20 dikali Berat badan dikurangi 20 Nah nanti dalam mili tuh Tapi kan Pusing ya Iya lah ya Saya dengernya aja juga Juga pusing banget Juga pusing banget Dengan rumus ini Nah akhirnya si Kemenkas ini tuh bikin yang muda aja Ini udah Udah marak nih di poster-poster Di edukasi Itu 8 gelas per hari Sebenernya kalau untuk 8 gelas per hari ini sendiri tuh Nggak yang harus sakok nih 8 gelas gitu Tetap disesuaikan dengan Yang pertama Adanya aktivitas tambahan Misalkan misalkan lari-lari Olahraga gitu kan Tentu Butuh asupan yang lebih Terus kemudian waktu kita sakit Demam Nah itu juga butuh asupan cairan yang lebih Kayak gitu Jadi tetap disesuaikan Dengan Kebutuhan sehari-hari Dan kondisi kegiatan Oke Jadi kalau mau Cara ribet Yang hitung itu tadi Kalau saya mau ribet Kalau ada Terus kalau Udah aku pusing Aku mau yang Yang enak aja Daripada Daripada mikir Kebutuhan air jadi demam ya kan Mending langsung 8 gelas aja Mending langsung 8 gelas aja Gitu ya Oke Dan itu sudah Disetujui oleh Kemenkes ya Malah Kemenkes yang Menganjurkan 8 gelas itu Oke luar biasa Dan yang mau saya nanya ke Dokter Saskia nih ya dok Emang kenapa dok Kalau misalkan kita itu Aktifitasnya berlebih Tapi konsumsi airnya sedikit Nah Sebenernya balik lagi ya mbak ya Air itu kan sebenarnya Banyak banget manfaatnya Untuk tubuh kita Nah di tubuh manusia sendiri itu Air itu Kurang lebih 2 per 3 Atau 60 sampai 70% Jadi Kebayangkan betapa pentingnya Air itu dalam tubuh kita Betul Itu juga dibutuhkan Biar fungsi-fungsi organ kita Juga tetap baik Nah sebenarnya itu Air itu dalam sehari-harinya Itu akan selalu hilang ya Lewat kita dari Nafas Lewat kita Kita nafas ngelalin air Muncrat sih Muncrat kan gitu Dari kita nafas Terus dari kita berkeringat Dan juga kalau kita lagi Buang air besar Atau buang air kecil Itu kan juga keluar Nah makanya kita juga Perlu menjaga Supaya air dalam Dalam tubuh kita itu Tetap sama Atau tetap tercukupi Nah biasanya itu Tanda-tandanya Kalau misalnya Kita Kekurangan Apa? Air atau yang kita Biasanya sebut dengan Dehidrasi Itu biasanya Dari Disebut Kalau misalnya ini itu Kayak Kita sering merasa haus Terus biasanya Mulutnya kering Terus abis itu Matanya itu ada Cenderung cekung Terus abis itu Kulitnya juga menjadi kering Terus kalau misalnya kita pipis Itu lebih sedikit Dan juga biasanya Warnanya lebih gelap Iya betul Selain itu juga Biasanya kalau misalnya Kita itu jadi menurun Lebih menurun Kewaspadaannya Lebih mudah lelah Lebih mudah capek Terus abis itu Lebih mutan gitu ya Itu karena biasanya juga Kurang dari Air Dan juga biasanya pusing gitu ya Oke Temen saya kalau tanggal tua pusing dok Penyebabnya beda kali ya Penyebabnya beda Haus juga Hausnya beda tapi Apa tuh Tau dong Jadi gagal fokus itu Tandanya kekurangan air mas Oke Itu tadi Gangguan-gangguan yang sering muncul Kalau misalnya kita Kurang konsumsi air Ternyata banyak banget ya Dan itu kayaknya bisa Bisa kita rasakan sendiri gitu loh Kayaknya aku kurang air deh gitu Oke Dan kalau ngobrol soal air Dari tadi kan air Air Terus nih Air itu kan wujudnya ada banyak ya Yang penting Bisa menghilangkan haus gitu Nah Apakah air yang dikonsumsi ini Semua wujud air dok Kayak Teh, kopi Atau jus Atau apa Itu boleh dikonsumsi Oke Sebenarnya tuh Jangan salah ya Misal Kita tuh wajib mengkonsumsi Air 8 gelas per hari Aduh Nyiapin 8 gelas Udah ditata ya Udah ditata gitu Nggak Sebenarnya nggak kayak gini juga Jadi 8 gelas air Per hari itu Dihitung juga Dari misal buah-buahan Yang kita konsumsi Sayur-sayuran Yang kita konsumsi Terus kalau misalnya Kita makan sup Nah itu juga Termasuk air yang terhitung Dalam 8 gelas tadi Jadi nggak harus yang Oke aku nyiapin nih 8 gelas 1, 2, 3, sampai 8 Nah Memang Baiknya adalah Kita tuh mengkonsumsi Air putih nih Air putih Tetapi Ya Nggak apa-apa juga Kalau misalnya kita mau Minum teh Minum kafein Yang perlu digarisbawahi Adalah Beberapa kandungan Misal gula Kemudian kafein Dalam teh Dalam kofi Itu Yang perlu Kita ukur sendiri Jadi misal Kita konsumsi gula nih Dalam apa ya Dalam misal Kita minum suatu Boba Minuman boba sekarang Pasti kan banyak kandungan gulanya Walaupun airnya juga banyak Nah Sebenarnya memang Nanti ada Takaran gula yang Sebaiknya dikonsumsi Jadi kalau untuk Mau minum kopi Silahkan Mau minum Apalagi Mau minum susu Boleh Kan ada kandungan airnya Jadi tetap Dihitung nanti 8 liter Cuma memang Kandungan-kandungan Tambahan Itu tadi Harus disesuaikan Jadi tidak boleh Berlebihan Kayak gitu Oke Luar biasa Berarti sebenarnya Kalau kita minum Taya kopi Atau yang lain sebagainya Di luar air putih Itu sudah Termasuk Memenuhi kebutuhan Cairan dalam tubuh Benar Buah-buahan juga Termasuk sayuran juga Tapi Tapi Kandungan-kandungan Di luar air itu Perlu diperhitungkan Oke Keren-keren Tapi saya mau beralih Ke dokter Saskia Itu ada batasannya Enggak dok Kan tadi perlu Diperhitungkan nih Nah Gimana caranya Menghitung dan Mengira-ira Bahwa Ini kayaknya Aku udah konsumsi gula Banyak banget deh Gitu Oke Sebenarnya Itu gak ada batasan Yang pasti sih Untuk dari Konsumsi Minuman-minuman yang lain Selain dari air putih Mungkin lebih ke Kita memperhatikan aja Dari Karena kan Kalau minuman-minuman lain Itu ada Selain dari gulanya Ada zat pewarna Ada zat pengawet Dan juga Zat-zat yang lain Yang tambahannya Itu yang Sebenarnya lebih kita Perhatikan juga Dibanding itu Oke Berarti kita harus Berpikir sendiri Untuk menghindari Hal-hal yang Tidak diinginkan Oke Nah Kalau Kita kan Ya pastilah ya Kalau mampir ke Minimarket gitu Ada display Minuman-minuman kemasan Yang manis-manis Gitu kan Yang kayak Saya Kayak saya Nah Kalau kita ngobrol Soal minuman manis Otomatis kita ngobrolnya Ke gula Dan kalau Konsumsi gula sendiri Dalam kemasan Minuman itu Ada batasannya gak dok Kalau Konsumsi gula ya Sebenarnya itu Ada banyak sumber nih Yang pertama kita Mengacu WHO dulu nih WHO itu Menetapkan Kalau konsumsi gula Perhari itu Maksimal 12 sendok Nah Sedangkan dari AH sendiri nih American Heart Association Itu tuh Dia membagi lagi Menjadi Yang cewek Sama yang cowok Kalau yang cowok Itu 8 sendok Perhari Kalau yang cewek 6 sendok perhari Kembali lagi 12 sendok 8 sendok Sama 6 sendok Tadi itu Dihitung juga Dari Apa Gula yang kita masukin Ke teh Terus Tentara kita creamer Atau yang lain-lain Yang manis-manis Yang kita ini Terus permen yang kita emut Jadi gak dihitung Pusing ya Begitu Nah Makanya Perlu kita bertimbangkan juga Ini kira-kira Kalau misalnya Satu Minuman boba Ini kira-kira Gulanya berapa sendok ya Terus Tambah lagi Cantal namisnya Iya nih Berapa nih Jadi memang Sebenarnya gak ada yang Batasan Ini dan Sebagian besar Populasi dunia nih Kayak Gak bakal menghitung Oke aku udah berapa sendok ya Hari ini Jadi memang sulit sih Kalau misalnya kita mau Bener-bener menghitung Aku harus 6 sendok nih Perhari Jadi tetap kita Perkira-kirakan juga Kira-kira Minuman ini tuh Berlebih gak sih Gulanya Sudah terlalu manis Atau kira-kira Aku always Minum Yang manis-manis nih Hari ini Jadi memang harus Oh kayaknya dikurangin dulu Kayak gitu Jadi kalau misalnya Bener-bener mau menghitung nih Itu juga Susah juga sih Kayaknya kalau bukan Praktisi-praktisi Gizi juga Susah Capek banget ya Ngitung kayak gitu kan ya Ini adalah warning Oh oke Berarti kalau misalnya 6 sendok tuh Kayaknya satu boba tuh Ada di 6 sendok Jadi Sebaiknya Berarti sehari udah Lu minum boba itu aja Bener gitu Jadi itu kita harus warning Kalau Oh bolehnya 6 sendok Berarti boba yang aku minum nih Udah berapa sendok nih Jangan sampe Makan nasi goreng 2 porsi Minumnya boba Iya Betul Iya kan Tambah es krim Tambah es krim Abis itu masih Minum Minum Makan permen Iya kan Iya Makanya kan Self-warning Self-warning ya Self-warning juga buat kita Iya Buat kita semua ya Saya sudah overload Gula yang ada di dalam tubuh Sudah overload Berarti ini emang Emang yang tahu Sebenarnya yang bisa mengendalikan Adalah diri kita sendiri ya Tetap harus aware Dengan diri kita sendiri Kayak ngitung hari ini Udah makan gula Berapa butir ya Nah itu insya Allah Kalau dihitung butirannya Bisa bikin kurus sih Perbutir gitu Oh iya Kurus karena stress Iya Ngitung perbutir ya Nggak persendok Dan kalau tadi sudah ngobrol soal kebutuhan gula nih dalam satu hari Emang dampaknya apa nih dok Kalau misalnya kita terlalu banyak mengonsumsi gula Oke Balik lagi ya Sebenarnya kan kita mengonsumsi Mengonsumsi apapun yang berlebihan itu kan selalu ada dampak dan selalu tidak baik Betul Ke tubuh kita Nah mungkin ke dampak lebih ke kesehatannya sendiri Kan biasanya kita konsumsi gula itu biasanya lebih ke cenderung ke giginya dulu yang pertama Betul Biasanya giginya tuh cenderung Dia ada penyakit-penyakit gigi bisa bikin gigi berlubang Apalagi mungkin setelah konsumsi gula itu kita Langsung misalnya langsung tidur Atau belum sempat menggosok gigi Atau belum sempat membersihkan rongga mulut kita dengan air Kayak kenal ya kebiasaan-kebiasaan itu ya Terus juga selain dari itu gula itu kan juga mengandung banyak kalori Kurang lebih tadi kan yang sudah dijelaskan sama mbaknya itu Kalau misalnya kurang lebih 9 sendok teh gula yang tadi direkomendasikan itu kan seratara 150 kalori Banyak banget Bisa dipikirkan gitu ya Banyak banget Nah makanya itu kan jadi akhirnya kalau kita banyak konsumsi Akhirnya banyak terlalu banyak juga kalori yang masuk ke dalam tubuh kita Akhirnya dia memicu juga penambahan berat badan Wow Akhirnya kan dia berhubungnya dari konsumsi gula Penambahan berat badan Dan juga ketika kalau kita penambahan berat badan itu kan malah menimbulkan resiko kesehatan yang lain Contohnya seperti penyakit jantung, penyakit-penyakit kanker, dan juga terutama nih ya Penyakit-penyakit diabetes melitus tipe 2 Atau kita tuh awam menyebutnya dengan sakit gula Sakit gula, betul Oke Terus selain itu juga gula itu tuh bisa menyebabkan adiksi gitu loh Makanya kita sering, aku rasanya pengen kayak craving for sugar nih Iya Pengen yang manis-manis Benar Abis makan yang asin-asin, pengen yang manis-manis Itu karena gula itu juga melepaskan semacam bahan kimia gitu yang membuat otak itu tuh senang Jadi makanya kita cenderung kayak lebih pengen makan gula gitu loh Oke, apalagi kayak ada tagline katanya baru sedih makan coklat ya Iya, itu dia Makin-makin gitu Jangan sedih terus makannya Ntar makan coklat terus Iya kan Oke, selain itu ada lagi dok? Udah Udah ya, itu aja ya Berarti kalau jangan kalau lihat saya terus Wah gulanya berlebihan nih mbaknya nih Enggak ya Kayaknya walaupun iya tapi jangan gitu lah ya Itu tadi kalau kita bahas minuman yang kemasan yang boba-bobaan gitu ya Yang mengandung gulanya banyak Yang mau saya tanyakan adalah apakah minuman yang berkarbonasi, terus minuman-minuman yang beralkohol, ada rasa-rasa mangga, duren, apa-apa itu juga mengandung gula dok? Sebenarnya tuh kalau misalnya minuman ini mengandung gula atau enggak tuh kita kembali lagi harus lihat di daftar tabel gizi Tabel itunya Karena tuh kadang tuh ada gula buatan sama gula asli Nah, gula buatan ini memang dia itu dari segi kalori dia tuh lebih rendah daripada gula yang asli Nah, tapi kandungan-kandungan tidak menutup kemungkinan bahwa si minuman ini tuh nggak ada kandungan gulanya gitu Artinya minuman-minuman dalam kemasan yang walaupun dia itu mengandung sebagian gula buatan atau manis buatan Tetaplah minuman itu punya kalori yang tinggi Dan kita bisa biasanya tuh kita lihat di tabelnya, oh ini sekian kalori, ini sekian kalori gitu Apalagi kalau minuman yang ada tambahan misal susu, kemudian creamer atau yata-yata lain gitu Kayak gitu, sebenarnya kayak gitu sih mbak Berarti tetap mengandung gula tapi kita harus tetap melihat dari tabel gizinya itu ya Oke, jadi makanya kalau ada orang di kulkas yang minuman itu dia lama gini positive thinking aja mungkin dia baru lihat tabel gizinya Atau melihat harga Kayaknya lebih kayak itu deh Yang ini sekian mili harganya segini, ini sekian mili harganya segini, yang ini aja deh kayaknya worth it yang itu deh Bisa jadi seperti itu ya Oke, dan kita ngobrol soal gula tadi Dr. Saski sudah menyampaikan bahwa ada penyakit yang kita sebut dengan penyakit gula Nah, ada nggak nih orang-orang yang harus membatasi konsumsi gulanya setiap hari? Dengan kondisi seperti apa nih orang-orang itu harus membatasi konsumsi gulanya? Sebenarnya kan selain dari kita yang sehat gitu ya, itu membatasi konsumsi gula Itu banyak juga dari orang yang menderita tadi penyakit gulanya, dari kencing manisnya Dan juga orang-orang yang resiko tinggi menderita kencing manis Terutama itu kalau misalnya dari riwayat dari keluarganya ada yang pernah menderita kencing manis Itu tuh juga lebih beresiko kitanya juga terkena Lalu juga orang-orang dengan berat badan yang berlebih, yang overweight atau obesitas Lalu juga orang-orang yang jarang beraktifitas fisik, yang jarang berolahraga, sedentary life ya mungkin kita sebutnya sekarang Dan juga orang-orang yang berusaha lebih dari 45 tahun Karena itu biasanya prevalensi tertinggi itu untuk penyakit gula di atas 45 tahun juga Dan juga ibu-ibu yang pernah melahirkan dengan berat badan anaknya ini lebih dari 4 kilo Itu biasanya cenderung harus membatasi konsumsi gulanya Karena kecenderungan ke diabetesnya itu lebih tinggi Lebih tinggi, oke Oh ternyata dari anda bisa gitu ya Iya, resiko Oke, luar biasa Ternyata banyak ya yang harus dihindari Hati-hati udah minumnya teh tawar aja Ya bukan, berarti ini sebenarnya gula tuh penting juga sih Nah itu yang mau saya tanyakan Seberapa penting sih gula buat tubuh kita dok? Kalau misalnya kita mau menjawab nih, seberapa penting gula? Karena kan gula sendiri kalau misalnya di dalam bahasa di kedoktan itu kannya karbohidrat ya mbak ya Nah karbohidrat itu adalah salah satu bahan baku untuk membentuk energi Kita kalau misalnya lari-lari, kita ngomong nih kita perlu energi Nah salah satu bahan baku utamanya adalah karbohidrat Selain itu juga ada air sama ada bahan-bahan yang lain Jadi memang penting, penting sekali Karena kalau misalnya kita nggak punya bahan baku nih Terus gimana nanti kita mau beraktivitas untuk memenuhi si aktivitas tubuh-tubuh kita ini Organ-organ juga Jadi ya semua itu penting bahkan termasuk kolesterol itu juga penting Tetapi tetap dalam batas yang tidak berlebihan Artinya dalam batas yang dibutuhkan Karena kalau misalnya sudah di luar batas yang berlebihan Itu nanti sisanya ini nih yang nggak berlebihan Yang berlebihan ini kan akan menimbulkan masalah Iya bener Karena kan nih jadi istilahnya gini Kalau misalnya kita makan gula Kita makan gula kan ini buat bahan baku nih pembakaran Nah si gula ini kalau misalnya dia berlebih Dia tuh perlu suatu agen untuk nyimpen Jadi ini gula disimpen dulu nih Misalnya kalau kita punya duit disimpen di bank gitu Nah gula ini tuh disimpen dulu Nah agennya namanya insulin Makanya kalau misalnya orangnya Tabungannya banyak Tabungan gulanya banyak nih Insulinnya kan yang perlu dihasilkan juga cukup banyak tuh insulin Makanya kalau misalnya pengeluarannya terus-terus Hanya kan kayak tubuh tuh istilahnya adalah fatigue Jadi lelah gitu loh si organ yang menghasilkan insulin itu jadi lelah Akhirnya fungsinya pun jadi nggak maksimal Akhirnya nanti bisa ke arah yang ke diabetes Nah kayak gitu Karena memang sudah ada penurunan fungsi Kayak gitu Oke luar biasa Berarti kembali ke diri sendiri harus bisa mengontrol kebutuhan gula sehari-hari Oke Harus aware sama diri sendiri Nah saya punya kasus nih dok Temen saya itu nggak suka minum air putih Katanya rasnya nggak enak Padahal menurut saya rasnya biasa-biasa aja Kan ada nih orang yang seperti itu Nah gimana sih caranya mengedukasi kasus-kasus seperti temen saya ini Biar dia tuh suka gitu minum air putih dan rasnya minum air putih itu jadi seneng banget gitu Ada nggak sih dok tipsnya? Oke Sebenernya kunci dari gimana kita bisa suka minum air putih adalah dengan selalu membiasakan diri dan juga selalu berpikir kayak Oh air putih itu penting dan kita butuh Nah biasanya membiasakan dirinya dengan kalau kita mau pergi kemana-mana nih selalu usahakan bawa air putih Misalnya dalam kemasan botol, boleh yang besar, boleh yang kecil Itu kalau bisa yang bisa di-reveal gitu Jadi sepanjang hari bisa di-reveal terus supaya kita tahu oh kebutuhannya Misalnya hari ini sudah minum 3 botol atau nggak setelah ini udah minum ini Supaya lebih ketakar juga dan juga biar semangat minumnya gitu loh Biar kayak habis, oh ini udah habis, oh ini kita isi lagi gitu Nah selain itu juga kita juga perbanyak konsumsi terutama pas lagi aktivitas yang berat Misalnya lagi olahraga, lagi di cuaca yang panas itu kan juga kita cenderung lebih mudah haus ya Lalu juga lebih kalau lagi makan nih misalnya kita lagi ke restoran atau lagi makan bersama sama teman-teman Itu mungkin lebih diopsikan kayak daripada minum yang manis-manis nambah kalori Mendingan kita minum air putih Bener, ini khusus untuk yang diet ya Habits ya Habits kebiasaan Terus juga mungkin bisa kita akalin juga dengan menambah mungkin nambah lemon Atau tambah buah-buahan jadi kayak infused water gitu Supaya kita minum juga kayak oh ada rasanya nih agak ini ya Supaya kita juga kayak oh lebih semangat, lebih pengen minum terus Jadi kita sebenarnya membuat experience dari minum air itu lebih menyenangkan aja Dan itu biasanya bervariasi sih di setiap orangnya Berarti menciptakan mindset bahwa minum air putih itu enak Iya itu Gimana ya dari sebelah situ ada bertanya Gimana gimana Tadi yang disampaikan kalau kebutuhan air dalam tubuh kita itu Berapa dong? 8 gelas 8 gelas Bener Terus saya pernah dengar juga kalau kebutuhan air kita itu ada yang 2 liter gitu-gitu ya Nah konsumsinya per hari ini seperti itu Nah untuk yang beraktifitas sehari-hari ya misalkan misal di ada aktivitas sehari-hari Kemudian lupa nih sampai gak sempet tuh minum misalkan nih Terus ingetnya tuh pas menjelang tidur atau pas hari apa gitu ya Terus digelenggang gitu maksudnya Terus dia baru ingat baru cuman 2 gelas misalnya padahal masih ada 6 gelas lagi Apakah ada dampaknya ketika 6 gelas itu Diminum dalam sekali tengguk Ataukah ada dampaknya atau enggak Dan kalau ada itu ke Apa dampaknya Apa aja gitu Kerempetnya kemana aja gitu Oke Oke Agi Pucin jawab dulu ya Iya Jadi Tadi 18 gelas itu kurang lebih itu 2 liter Jadi kalau 2 liter kan Orang-orang gak punya takaran nih Liter Masa mau diliterin gitu Jadi Biar gampang aja Jadi 18 gelas per hari Nah sebenernya kalau misalnya Efek dari Yang tadi 2 gelas di pagi hari Terus 6 gelasnya Sebenernya tuh yang lebih gampang efek nih Bukan 6 gelasnya ini Tapi tuh 2 gelasnya ini Karena kan otomatis dalam sehari itu Si Metabolisme air di tubuh itu kan kurang ya Jadi kalau misalnya Nanti itu Lama-kelamaan Terlalu lama seperti itu Jadi kayak Setiap hari kekurangan air Nah itu Barulah menimbulkan dampak Nah salah satu contohnya adalah Ketika kekurangan air Tadi yang disampaikan Dr. Saskia Nanti bisa jadi lebih Lebih lesu Kemudian jadi gampang pusing Terus juga kalau misalnya Efek ke organ-organ nih Otomatis kan Kalau Ini ginjal ini kan Misalnya Salah satu contoh nih Organ ginjal Jadi organ ginjal itu Walaupun kita Gak minum air Walaupun kita dalam keadaan puasa Si ginjal itu tetap Membutuhkan air Jadi itu Tetap ada air yang ngalir ke ginjal Walaupun kita gak masuk Nah coba bayangin deh Kita tuh udah gak masuk air Gak ngasih air tubuh kita Tapi tuh Si ginjal tetap Butuh sama si air ini Otomatis kan Ginjalnya ini kan Tetap menyaring air Tetap harus menyaring air Tetap harus mengeluarkan air Tetapi Bahan bakunya Atau bahan pendukungnya Ini kurang Otomatis Lama-kelamaan Nah Warning lah si ginjal Pasti akan teriak Kok airnya kurang sih Jadi aku gimana nih Kerjanya Nah lama-lama Efek dah ke ginjal Kayak gitu Berarti yang lebih berpengaruh itu Dua gelasnya Daripada enam gelasnya Misalnya enam gelasnya Yaudah Minum juga ntar keluar lagi Yaudah Baling ntar balik-balik kamar mandi Balik-balik kamar mandi Ada perbedaan prosesnya Ketika air putih Sama air yang lain Ada gak Perbedaannya Maksudnya Ya sama aja Ginjal Menangkapnya Kalau ini air Ya udah diambil Atau ada perbedaan Ini air putih Ini kopi Ini prosesnya Pekerjanya Apakah Mempengaruhi ginjal Untuk mengolah Ini waktunya Tersedia 2 SKS Jadi kalau misalnya Si ginjal itu kan Istilahnya adalah Penyaringan di tubuh kita Jadi ada air Jadi ada nih Zat-zat yang kita makan Kan dalam pembuluh darah Tuh Beredar dalam pembuluh darah Bisa air Karbohidrat Atau mula Terus ada protein Terus ada beberapa zat Yang lain-lain Banyak sekali Nah Terus jajat metabolisme juga Tuh di dalam darah kan Di dalam darah Nah Mengalir kebun-buluh ginjal Itu nanti ginjal akan memilah Jadi ginjal itu pintar Dia Dia tuh bisa memilah Oh ini air yang masih dibutuhkan Sama tubuh ini Akan aku keep dulu Kenapa? Karena tubuh aku kekurangan Oh ini protein nih Yang masih Sangat penting untuk tubuh Oke aku akan keep dulu proteinnya Oh ini karbohidrat ya Aduh karbohidratnya berlebih nih Gimana nih? Padahal kita Kalau ngeluarin karbohidrat Terus merus jadi rusak Ya udah deh kita keluarin dikit Karbohidratnya itu pada orang-orang yang DM Diabetes menitus Makanya urinnya tuh Kalau istilahnya agak manis nih Kencing manis Kencing manis Karena memang Si urinnya tuh Dia ada gulanya Karena tadi ginjal tuh bilang Ini kayaknya Tubuh aku ini Udah kelebihan Jadi ini Mau gak mau harus aku keluarin Padahal gimana ya Aku galon nih Padahal kalau aku keluarin Nanti Aku juga rusak Karena kan Si saringannya tuh kecil Padahal si partikel gula tuh Cukup besar gitu loh Jadi Si saringan ini tuh Kalau misalnya Dipaksa-paksa-paksa terus Untuk menyaring sesuatu zat Yang Partikelnya besar Kemudian Apa Cairannya juga kurang Nah Kan lama-lama juga Gak bisa dong Kayak kita harus paksa Jadi overload ya Jadi gitu Nah Itu tadi Jadi ginjal itu sebenarnya tuh pintar Itu bisa milih-milih Mana yang harus di keep Mana yang harus Terus oke aku keluarin Ginjal aja pintar loh Bisa milih mana yang harus di keep Mana yang harus lepas Kalau saya Atau mungkin Orang lain banyak Yang konsumsi kopi Gitu loh Akhirnya tuh Air putih Memang agak berkurang Apakah Dengan minum kopi tuh Memper Keras kerja Ginjal Atau apa Gitu Kalau untuk kopi Kandungan kopi ini Kopi yang apa dulu nih Kopi yang ada Creamer Gula Kopi hitam Biasa aja Sebenarnya kalau untuk kopi hitam Biasa Mungkin nanti saya bisa Cari lagi ya Tetapi ini Sepengetahuan saya nih mas Jadi kalau misalnya Kopi itu kan ada Kafein Kafein ini adalah Zat atau Salah satu kandungan kopi Di dalam kopi Yang dia tuh bisa Membicu beberapa hal nih Jadi kalau misalnya Si kafein ini tuh Bakal mencetuskan Dia tuh minta sama tubuh Buat Ini ada kafein nih Jadi nanti Kamu tolong ya Jantungnya berdetak Lebih kencang ya Gitu Jadi Apa namanya Kayak takikardi Jadi kalau misalnya Jadi lebih kencang Si kafein nih Minta sama tubuh nih Terus Kafein juga minta sama tubuh Karena kan tadi kan Jantungnya kan berdetak Kencang ya Otomatis kan aliran darahnya Cepet susut Otomatis Aliran darah yang diginjal itu Dia juga cepet nih Otomatis kan Efeknya adalah Aduh ini aliran Kok ini di Alirannya cepet banget ya Kita ya kerannya Kalau cepet ya Yaudah deh Kita juga keluarinnya cepet Makanya jadi Tadi sering pipis Kayak gitu Kayak gitu Itu salah satu efek Dari minum kopi Tapi kalau untuk Berkelanjutannya Nah itu mungkin Nanti kami izin buat Cari lagi ya Oh berarti ada podcast episode 2 Kopi-kopi apa Ntar gitu Di luar ya Iya Oke Berarti intinya Ginjal itu sudah Sudah tahu Apa yang harus dia lakukan Kayak gitu Apa yang harus dibuang Dan apa yang harus dikip Begitu Ada pertanyaan lagi Mungkin dari kuku Oke Yaudah Berasa Iya Ujian ya Ujian ya Apa dok namanya Yang ujian Cuma ada belnya itu Apa namanya OSCE 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 Oke Nah ini OSCE Ini pengucinya Probandus berarti yang Probandus Oke Nah gitu berarti Teman-teman seperti yang Sudah disampaikan sama Dokter Aniva dan juga Sasuke tadi Bahwa Untuk kebutuhan air Itu Kita harus aware Terhadap diri kita sendiri Kalau ada yang gak suka air Berarti ciptakan mindset Untuk Gimana caranya biar kita Suka air Tadi udah ada tips dari Dokter Saskia Kalau Dikasih aja lemon Atau apa Biar ala-ala Insus water gitu Biar kekinian gitu ya kan Nah oke dok Ini podcast kita Yang bahas air-air Itu Selesai sampai disini Nanti besok kita bahas Yang unsur Tanah Udara Dan juga angin ya Kayak fotar ya Oke gitu dulu Terima kasih Untuk penjelasannya hari ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Bye bye